Halo anak data, kembali lagi bersama saya Wisnu di Tanya Data Ekspertikra. Pada video kali ini kita akan membahas batch processing dan string processing. Mungkin anak data pernah mendengar kedua istilah tersebut dalam ruang lingkup data. Apa itu batch processing? Batch processing adalah sebuah teknik pemprosesan data di mana data tersebut akan diolah satu kali dalam rentang waktu tertentu. Contohnya, data tersebut akan diolah secara harian. Sedangkan string processing adalah sebuah teknik pemprosesan data di mana data tersebut akan diolah secara langsung atau secara real time. Sehingga dalam proses ini, data tersebut tidak akan mengantri terlebih dahulu. Nah, dari dua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa batch processing biasanya digunakan untuk data yang bervolum lebih besar dan tidak harus diolah saat itu juga. Sebagai contoh, laporan penjualan yang terjadi pada jam 10 pagi tidak memiliki urgensi yang tinggi untuk segera dilaporkan jika rentang waktu pelaporannya bersifat harian. Nah, pada string processing, data yang diolah biasanya bervolum lebih kecil, namun biasanya dibutuhkan pada saat itu juga. Sebagai contoh adalah ketika kita memesan makanan, kita berharap pesanan yang kita pesan dengan menggunakan aplikasi segera diterima oleh penjual makanan sehingga dapat diantarkan ke rumah. Begitu juga dengan penjual makanan yang berharap ketika ada pesanan masuk dapat segera diberitahu agar dapat mengantarkan makanannya ke pembeli secara cepat. Nah, sekarang kita bahas tools yang kita gunakan dalam pemrosesan data baik secara batch maupun stream. Untuk melakukan pemrosesan data secara batch, tools yang digunakan biasanya adalah Apache Spark. Walaupun SparkStream sudah tersedia sebagai tools yang digunakan untuk melakukan processing secara stream, namun sebagian orang masih mengolongkan SparkStream sebagai batch processing atau lebih tepatnya adalah near to stream processing. Sedangkan, untuk melakukan pemrosesan data secara stream yang biasanya digunakan adalah Apache Flink, yaitu tools yang sering disebut orang sebagai the true stream processing. Nah, sekian dulu bahasan kita tentang batch dan stream processing. Sampai jumpa di Tanya Data Expert selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di Tanya deutsche. Bye-bye. Sampai jumpa di Tanya Earth. Sekian hari ini secara Burgess. kemudian tung Ring星